Dia tutupi dan itu lebih baik Ini karakter orang yang bertakwa Nutupin dosanya ini Kemudian selain itu Dia tinggalin sampai akar-akarnya Kenapa? Karena Allah mengatakan Dia tidak terus menerus Melakukan dosa tersebut Sedangkan dia mengetahui Dia tinggalin sampai akar-akarnya Dia menyesali perbuatan Dosanya Maka kalau seperti ini Para orang yang punya Karakter seperti itu Dari karakter yang awal disebutkan Dia menahan marah Memaafkan orang lain Melakukan kebaikan-kebaikan Secara umum Kemudian Dia juga kalau bikin dosa Langsung ingat sama Allah Maka buat mereka Ada balasan ampunan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena Manusiawi Bikin dosa Nabi mengatakan Kullu Kullu badi adam Khata Setiap Anak adam itu Mesti banyak dosanya Dan sebaik orang yang banyak dosanya Adalah orang yang banyak obatnya Banyak ingat Allah subhanahu wa ta'ala Bikin dosa 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 Ingat Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Dia segera bertobat kepada Allah Dia menyesali perbuatan Dosanya tersebut Maka Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni dia Dan Allah berikan kepada dia Surga Yang di bawahnya mengalir sungai-sungai Yang mana kita tahu Di dalam surga itu Ada kenikmatan yang abadi Ada kebahagiaan yang abadi Ada kesenangan yang abadi Ada kemuliaan, kebaikan Kemenangan yang abadi Ada istana-istana yang abadi Ada rumah-rumah yang indah Tinggi Abadi Kemudian pohon-pohon yang Masya Allah Pohon-pohon yang berbuah Abadi Kemudian sungai-sungai yang mengalir Pada kediaman-kediaman yang baik tersebut Di bawahnya mengalir sungai-sungai Abadi Makanya kita dengar Ceritanya Nabi Suleiman bersama Bilqis Setelah Bilqis datang ke istana Suleiman Melihat di bawah kerajaan Suleiman ada Air Mengalir di bawahnya Air Surga mengalir di bawahnya Sungai-sungai Ini satu simbol keindahan Sampai kapan itu orang masuk surga? Halidina fiha Mereka kekal di dalamnya Mereka tidak akan keluar dari surga Mereka tidak akan nyari ganti Surga yang lain gak akan Atau Kenikmatan yang mereka rasakan Ini gak akan berubah Mudah-mudahan Allah berikan Rizki kepada kita Allah rahmati kita Sehingga kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala Dan itu sebaik-baik Pahala orang yang pun aman Tadikalah dia mendapatkan akunan Allah Kemudian dia dimasukkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka orang-orang yang bertakwa Mereka beramal Karena Allah hanya sedikit Para orang-orang yang bertakwa Beramal karena Allah Hanya sedikit Cuma 60 tahun doa 70 tahun doa Atau sedikit Cuma ngerjain amalan-amalan Yang sesuai dengan agamanya Nabi Muhammad doa Ada orang yang betul Amal sana sini Puasa semuanya dilakukan Mau puasa itu katanya bid'ah Mau puasa itu katanya gak bid'ah Pokoknya ini pahalannya gede Solat Semuanya dilakuin Mau dibilang solat itu katanya bid'ah Solat itu katanya gak bid'ah Pokoknya amalannya gede Pahalannya gede Orang yang solat ini Solat ini Semuanya dilakuin sama dia Orang yang bertakwa tidak Orang yang bertakwa itu amalnya sedikit Karena memang Nasihat salah seorang sahabat Yang saya lupa namanya sekarang Dia mengatakan apa Alik tisadu fis sunnah khairun Minar Minar istihari Fil bid'ah Kata dia Kita beramal Walaupun cuma sedikit Kita beramal Ngirit Cuma yang jelas-jelas aja Yang wajib-wajib aja Yang sunnah juga dikit Qobliya Ba'diyah Senin kemis Puasa Muharra Puasa Arafah Dikit doa Itu lebih baik Asalkan Sesuai dengan Agamanya Nabi Muhammad Sallallahu Daripada kita Amalnya getol banget Amal ini Amal ini Amal itu Berangkat sana Berangkat sini Kemudian Amal ini Amal itu Tapi tidak sesuai dengan Agamanya Nabi Muhammad Sallallahu Yang lebih baik Yang lebih baik Biar dikit Kualitas Bahasa Sederhananya Biar dikit Asal Sesuai dengan Yang diinginkan Sama Allah Biar dikit Asal Sesuai dengan Agamanya Nabi Muhammad Sallallahu Loh kok Situ gak ikut ini Gak ikut ini Gak ikut ini Gak ikut ini Ya gak apa-apa Berarti saya Sholat Saya belajar Saya ini Biar dikit Yang penting Sesuai dengan Agamanya Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Itu yang berbaik Orang-orang yang bertakwa Amal mereka sedikit Namun Allah berikan Ganjaran Balasan yang Yang banyak Kalau disini Penulis Rahimullah Membahasakan Di subuh hari Orang-orang yang Bermawan Bertahmid Kepada Allah Atas Apa yang diberikan Kepada mereka Di malam hari Dan pada hari Membahasan Seorang yang beramat Akan mendapatkan Ganjarannya Secara penuh Dan sempurna Bahasanya Cuma Sungguh doang Amalannya Dikit Tapi Allah Berikan Mahal yang banyak Tapi kita ingat Nasihat Salah-salah Sahabat Tadi Kita Beramal Walaupun Dikit Itu InsyaAllah Yang terbaik Daripada Kita Amalnya Getol Apa aja Dilakuin Akan tetapi Tidak sesuai Dengan Agamanya Dari Muhammad Bagaimana Cahanya Biar kita Tahu Amal kita Sudah sesuai Dengan Agama Nabi Muhammad Atau belum Kita belajar Kita belajar Seperti Misalnya Salat-salat Kita Sudah sesuai Dengan Agamanya Nabi Muhammad Atau belum Kita belajar Puasa-puasa Kita Sudah sesuai Dengan Agamanya Nabi Muhammad Atau belum Kita belajar Dalam hal ini Kita belajar Fikri Bagaimana Penjelasan Para ulama Atau Keyakinan kita Sudah sesuai Dengan Keyakinannya Nabi Muhammad Atau belum Keyakinan kita Apa sih Contoh Ada kubu-kubu Bukan Kita punya Keyakinan Ada tamu Sebagian orang Punya Keyakinan Seperti itu Nabi Muhammad Gitu Atau Enggak Kita Pelajari Atau Misalkannya Takken Ada Burung Bunyi Wah berarti ada yang mau meninggal Itu kan keyakinan kita Kita pelajari Nabi Muhammad Keyakinannya Gitu Enggak Kemudian Kadang-kadang kita Lihat ada orang yang Begini Begitu Begini Begitu Kemudian Bisa ini Bisa itu Kita punya keyakinan Seperti itu Nabi Muhammad Keyakinannya Begitu Atau tidak Ini perlu kita Belajar Dan Tidak mungkin Kita bahas Satu kali pertemuan Sekarang Misalkan Tidak mungkin Karena memang Bertahan Tadkala Kita Makin dekat Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Makin sesuai Maka kita akan Bersama dengan Beliau InsyaAllah Tapi kalau kita Tidak belajar Gimana kita tahu Gimana kita bisa Barang dengan Nabi Muhammad Sallallahu 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 Kadang-kadang orang Dia berbicara Masalah Islam Seperti ini Seperti ini Saya mau hawa nafsunya Padahal Islam Agama ilmu Islam Agama ilmu Harus dikenal dengan Dengan ilmu Kita tahu Ya sering kita Baca hadis Dari Abu Hurairah Dari Abu Hurairah Berkata Rasulullah Bersabda Dari Fulan Dari Fulan Dari Fulan Dari Fulan Agama ini Punya jalur Gak bisa orang Bikin jalur Sendiri Sehingga Kita pelajari Jalur-jalur itu Kita udah Diatas jalur Atau belum Kalau belum Kita lurusin Kita diatas jalur Biar di ujung Kita ketemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Biar dikata kita Beda sama orang Yang penting Kita gak beda Sama yang di ujung sana Yang kita samperin Siapa Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Mudah-mudahan Allah jadikan kita Orang-orang yang Senatiasa istiqamah Selalu diatas Jalur Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Kemudian Sebagai penutup Beliau mengatakan Ayat-ayat yang Mulia ini Menjadi dalil Bagi Ahlusun Nafwal Jamaah Bahwa Perbuatan itu Perbuatan disini Maksudnya apa? Perbuatan disini Maksudnya Menahan marah Ini kan perbuatan Menahan marah Kemudian Perbuatan disini Maksudnya Memahakan orang lain Perbuatan Maksudnya Melakukan perbuatan baik Berkaubat Ini yang dimaksud Ayat-ayat yang Mulia ini Menjadi dalil Bagi Ahlusun Nahual Jamaah Bahwa Perbuatan itu Termasuk dalam Iman Tadjala kita Maafin orang lain Itu iman kita Tadjala Kita menahan Marah Itu iman Tadjala kita Berkaubat Itu iman Jadi kalau Beriman Gerak Berbeda dengan Golongan Murjiah Golongan Murjiah Beda Asal orang beriman Biar dikata Nggak Salat Sorga Mereka punya Keyakinan Asal orang Beriman Biar dikata Nggak Kuasa Nggak Ke masjid Asal beriman Dia Sorga Ini Murjiah Ya Murjiah Orang-orang Yang Punya Keyakinan Seperti itu Orang Murjiah Kalau secara Fonis Tidak Karena Kita Siapa Bilang Orang Murjiah Lagi Lagi Orang Yang kita Bilang Murjiah Bisa Jadi Dia Nggak Ngerti Murjiah Jadi Murjiah Ini Aliran Sesat Awal-awal Mujud Mereka Punya Keyakinan Asal Beriman Biar Tidak Melakukan Biar Dia Zina Biar Dia Mabok Biar Dia Makan Limah Melakukan Dosa-dosa Asal Dia Beriman Orang Murjiah Sorga Enak Beda Sama Orang Khawarif Orang Khawarif Tinggal Ada Orang Beriman Bikin Dosa Mati Meraka Ada Orang Beriman Bikin Dosa Ini Orang Afin Itu Khawarif Ekstrim Tapi Murjiah Juga Ekstrim Ekstrim Kebalik Bikin Dosa Apa Aja Enggak Kan Ekstrim Juga Seperti Yang Enggak Ekstrim Juga Ekstrim Yang Ekstrim Yang Orang Muhtazila Kalau Dia Bikin Dosa Sorga Enggak Teraka Enggak Ekstrim Juga Yang Enggak Ekstrim Itu Ahlu Sunnah Wajamah Kalau Orang Bikin Dosa Mereka Punya Paham Apa Ahlu Sunnah Ini Dibawa Kehadapan Allah Bisa Sorga Bisa Neraka Ini kan Enggak Ekstrim Kalau Seperti Sama Juga Orang Yang Melahat Kita Ata Kita Ada Ya Mudah-mudahan Dia Jadi Jalan Mengguni Sorga Makanya Antara Ahlu Sunnah Dengan Murjiah Ini Beda Ahlu Sunnah Punya Peyakinan Di Antara Iman Itu Adalah Perbuatan Ini Bentuk Keiman Orang Murjiah Tidak Yang Mending Iman Pokoknya Kalau Iman Sudah Beriman Mau Dia Berbuat Atau Enggak Berbuat Pokoknya Iman Ini kan Ekstrim Seperti Gak Benar Seperti Itu yang Pertama Kemudian Yang Lain Beliau Mengatakan Dan Sisi Penunjukan Ayat Tersebut Hanya Bisa Sempurna Bila Disertai Dengan Penyebutan Ayat 21 Dalam Surat Al-Hadid Artinya Ayat Ini Punya Partner Di Surat Al-Hadid Ayat 21 Allah Berfirman Sekarang Kita Lihat Biar Kita Faham Kita Lihat Di Halaman 580 Kita Bandingkan Dengan Ayat Yang Ada Di Halaman 587 Di Ayat 133 Di Halaman 580 Bunyi Ayat Apa Wasari'u Ilamak Firat In Rabbiku Sekarang Tetap Dimegan Halamannya Dibuka Halaman Di Malaman 7 Apa Bunyi Ayat Ayat Al-Hadid 21 Sabihu Ilamak Firat In Rabbiku Kalau Tadi Wasari'u Kalau Ini Sabihu Artinya Apa Bersegeralah Menuju Ampunan Tuhan Kalian Sama Artinya Sari'u Dengan Sabihu Kemudian Berikutnya Lihat Di Halaman 580 Wasari'u Ilamak Firat In Rabbikum Udah Hanya Apa Wajan Natin Arduhas Samawatu Wal Ardu Ya Wajan Natin Arduhas Samawatu Wal Ardu Lihat Di Halaman 587 Apa Lanjut Tadi Sabihu Ilamak Firat In Rabbikum Wajan Natin Arduha Ka Ardis Samaw Iwal Arduha Ka Ardis Samaw Iwal Ardu Bersegeralah Menuju Sorga Yang Luasnya Seluas Langit Dan Bumi Sama Berarti Senada Senada Sekarang Lihat Terakhir Yang Di Halaman 580 Surat Al-Ura Terakhir Bersegeralah Menuju Ampunan Tuhan Kalian Kemudian Bersegeralah Menuju Sorga Yang Seluas Langit Yang Luas Seluas Langit Dan Bunyat Yang Ketiga Beda Yang Satu Ungkapannya Disediakan Bagi Orang Yang Bertakwa Yang Satu Ungkapannya Disediakan Bagi Orang Yang Beriman Kepada Allah Dan Rasul Menjelasannya Lihat Di Halaman 588 Dalam Ayat Ini Tidak Disebutkan Kecuali Kata Iman Kepada Allah Dan Kata Iman Kepada Rasul Allah Berarti Yang Surat Al-Iran Apa Surat Al-Hadid Yang Surat Al-Hadid Dalam Ayat Itu Tidak Disebutkan Kecuali Hanya Kata Iman Kepada Allah Dan Kepada Rasul Sementara Dalam Surat Al-Iran Itu Disebutkannya U'id Dilemuntakil Disediakan Bagi Orang Orang Yang Bertakwa Kemudian Allah Menjelaskan Tentang Sifat Sifat Mereka Sifat Orang Orang Yang Bertakwa Karena Allah Mengatakan Disediakan Bagi Orang Yang Bertakwa Baru Disebutin Sifat 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 Memangkan Orang Lain Menahan Parah Memangkan Orang Lain Kemudian Melakukan Kebaikan Kemudian Bersegera Apa Bersegera Dalam Taubat Allah Sebutin Amaran Amaran Yang Sifat Sifat Badan Maupun Harta Harta Mereka Infa Tadkala Rejekinya Dikit Infa Ini Orang Yang Bertakwa Dan Mereka Itu Adalah Orang Yang Beriman Kepada Allah Dan Rasul Nya Faham Insya Allah Jadi Tadi kan Disebutkan Bersegera Bersegera Menuju Ampunan Tuhan Dua Ayat Di Surat Yang Berbeda Kemudian Bersegera Menuju Surga Yang Luasnya Seluas Sakit Dan Bumi Dua Ayat Yang Berbeda Akan Tetapi Belakangnya Yang Satu Orang Bertafwa Yang Satu Orang Beriman Makanya Apa Di Orang Bertakwa Disebutin Ciri-ciri Orang Yang Bertakwa Nah Orang Yang Bertakwa Punya Ciri-ciri Kayak Itu Namanya Orang Yang Beriman Kepada Allah Dan Rasulnya Makanya Diantara Karakter Keimanan Sifat-sifatnya Seperti Yang Dimiliki Oleh Sifat Orang-orang Yang Bertakwa Itu Maksudnya Wallahu Allah Sampai Disini Kita Selesai Kita Selesai Tafsir Surat Al-Irra Ayat 130 Sampai 136 Ya Yang ada di halaman 579 Sampai 580 Kita Selesai Ya mudah-mudahan Allah Jadikan kita Orang-orang yang Bertakwa Sehingga kita Bersegera Menuju Ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita bersegera Menuju Surga Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Kita Melakukan Karakter Orang-orang Yang bertakwa Kita Senantiasa Kita Infah Baik Tentang kita Rezekinya Banyak Rezekinya Dikit Senantiasa Kita Gampang Untuk Nahan Marah Bahkan Lebih dari Itu Gampang Kita Memaafkan Orang Lain Mudah-mudahan Kita Menjadikan Orang-orang Yang Segera Bertakwa Setelah Kita Melakukan Perbuatan Dosa Sehingga Kita Tergolong Menjadi Orang-orang Yang Bertakwa Dan Masuk Kategori Orang-orang Yang Beriman Sampai Kita Diwafatkan Di Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Benar Datang Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Salah Dari Saya Dibadi Para Bawafikum InsyaAllah Ayat Berikutnya Kita Lanjutkan Pada Pertemuan Yang Akan Datang InsyaAllah Sampai Disini Sebelum Ditutup Ada Pertanyaan Silah Ada Penjelasan Yang Kurang Jelas Paragraf Yang Sebelah Mana Ayat Yang Mana Kita Jelaskan Ulang Kalau Ada Cukup Tidak Ada Pertanyaan Kita Ketemu Lagi InsyaAllah Pada Sabtu Yang Akan Datang InsyaAllah Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wabarakatuh